Intro Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang HR Audit Jadi tadi dalam video sebelumnya kita sudah berikan contoh mengenai bagaimana Anda menyusun inisiatif-inisiatif strategis dalam bidang perform management, training and talent management, dan juga recruitment Jadi sekali lagi inisiatif itu juga dimunculkan setelah Anda melakukan HR Audit Dari HR Audit muncullah inisiatif-inisiatif seperti ini Supaya ketika nanti tahun depan diaudit, kinerja Anda atau hasilnya menjadi lebih memuaskan Ini tadi timeline-nya dalam bentuk Excel gitu ya, dalam bentuk tabel Nah kemudian tabel ini harapannya ya dijabarkan lebih detail ya Dijabarkan lebih detail, nah ini saya akan memberikan contoh mas, penjabaran lebih detail dari tabel ini Jadi misalnya ini ya, inisiatif di perform management Tadi ya, inisiatifnya merumuskan penilaian kinerja berbasis kompetensi dan GPI Ya, outcome-nya ini mas ya, sudah ada formatnya, formulirnya ketemu isinya ada kompetensi dan GPI Jenis kompetensinya sudah ditetapkan untuk tiap level karyawan Anda bisa pakai kompetensi teknis yang lebih spesifik atau kalau misalnya tidak mau ribet ya kompetensi jenerik ya Core kompetensi ya, kompetensi inti untuk perusahaan Anda ya Cukup misalnya tujuh, jangan terlalu banyak kompetensinya Kalau banyak-banyak malah bingung nanti menilainya Yang penting ada dua elemen itu ya, kompetensi dan GPI Kemudian ya, bikin softwarenya mas ya Bagaimana PA ini dimasukkan ke software Sehingga proses penilaian kinerja dilakukan melalui aplikasi PA ya Performed Pricel ya, aplikasi itu software Sudah ada aspek risat dan kompetensi Semua pegawai telah mampu memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi PA Nah ini kalau Anda belum punya softwarenya ya Harus bikin mas, bamba ya Atau mungkin beli gitu ya Karena kalau PA itu pakai Excel, pakai manual, pakai kertas Sudah zaman dulu itu mas, zaman tahun 70-an ya Zaman masa pahit Kalau sekarang ya sebaiknya pakai software lah ya Jadi GPI-nya juga dimasukkan melalui software Jangan lagi melalui Excel Itu kuno Kemudian yang lebih bagus bagaimana Software performance management itu dikaitkan dengan modul HR lainnya ya PMS itu performance management system mas ya Jadi hasil PA-nya dikaitkan dengan semua software ya Software talent, software career, software training plan Semuanya dalam satu platform software yang integrated Itu canggih Jangan terpisah-pisah Kemudian ini ya Full implementation employee dashboard management Semua proses PM, training, dan gadget map Dijalankan dalam satu aplikasi software yang terpadu ya Jadi implementasi performance management software-nya Terpadu dengan bidang-bidang lainnya Seluruh karyawan dapat mengakses dan menerapkan one stock information services ya Semua aplikasi terangkum dalam satu platform yang terintegrasi Ini namanya digital life ya Jangan Anda sudah pakai, karyawan-karyawan Anda pakainya smartphone yang mahal-mahal ya Yang keren, yang canggih Sekarang kan smartphone-nya canggih-canggih mas ya mbak-mbak ya iPhone, Samsung, LG, Azus itu kan canggih-canggih Memorinya besar-besar Tapi ironisnya Anda pakai smartphone Tapi pengelolaan manajemen SDM-nya itu masih pakai Excel Masih pakai manual, pakai kertas itu kan ironi Yang lebih dasar kan kalau bahkan karyawan Anda bisa mengakses performance management sistemnya melalui smartphone-nya mas Jadi Anda bikin aplikasi apps gitu ya Apps Bikin aplikasi yang tertanam di smartphone yang bisa di-download di Android atau di iOS Dan dari download itu karyawan Anda bisa mengakses training information mengenai career map Mengenai perform management Bahkan dia bisa mengurus cuti dari smartphone-nya Itu kan canggih mas Jangan smartphone-nya dipakai hanya untuk diskusi melalui WhatsApp gitu ya Melalui BBM Grup-grup BBM Grup WhatsApp Bukanya hanya itu Kalau enggak Facebook Nah itu kan disconnect mas ya Akan lebih indah kalau Anda bisa bikin aplikasi melalui smartphone Anda itu Sehingga Anda bisa mengecek dashboard management employee ini melalui smartphone ya Powerful itu Oke Ya bisa mas ya Coba Anda bilang sama IT-nya lah Saya itu kadang-kadang Agak menyayangkan ya banyak perusahaan Indonesia itu yang Mengelola SDM-nya belum pakai software yang canggih gitu ya Belum pakai smartphone Nah yang berikutnya Anda melakukan sosialisasi ya Performance management guideline ya Ya pakai CD Ya bahkan kalau perlu pakai apps juga nih Anda menjelaskan mengenai KPI itu apa Management kinerja itu apa Bagaimana cara mengisi performance pricing itu Jangan pakai SOP itu SOP taxing itu yang membusankan gitu ya Kenapa Anda enggak begini itu pakai apps gitu ya Jadi Anda tinggal bilang sama karyawan download apps-nya di App Store Di Android Store, Google Store Di situ kemudian karyawan-karyawan Anda bisa dengan mudah mencari informasi Apa itu KPI, KPSI seperti apa, cara menghitungnya seperti apa Jangan cuma main game karyawan Anda Di smartphone-nya cuma main game Bayangkan kalau Anda punya apps untuk menjelaskan performance management melalui aplikasi ya Itu namanya digital life Dan itu harusnya bisa Ya ini ya pakai campaign ya Ya inilah pakai sisi workshop ya Bikin mengkambanyakan good performance management practices ya Memastikan bahwa seluruh PKM memahami siklus performance management yang benar gitu ya Kemudian melakukan review lah mas ya Di review terus Memastikan seluruh bidang Memastikan seluruh siklus PM Berjalan secara konsisten mulai dari fase penetapan target Review dan feedback hingga fase performance coaching Nah ini semua mas, mbak-mbak akan sangat mudah dilakukan Kalau Anda punya management dashboardnya Dashboard, performance management dashboard Yang bahkan bisa diakses melalui smartphone, melalui Android Anda, melalui handphone Anda Jadi canggih Itu tugas SDM yang heroik seperti itu Menyediakan aplikasi informasi yang powerful Sehingga karyawannya menjadi lebih tertarik untuk belajar mengenai performance management Kadang-kadang orang SDM-nya menyalahkan karyawannya Karyawannya tidak aware, atasannya tidak aware Yang ngisi performance appraisal-nya males-malesan Hanya formalitas Itu karena orang SDM-nya tidak kreatif Anda, orang-orang SDM hanya menyalahkan pihak lain Karena Anda tidak kreatif menciptakan tools Yang powerful supaya karyawan itu mudah mengisi performance appraisal-nya Nah, salah satu tools yang powerful itu Yaitu tadi Anda bikin dashboard, bikin apps Bahkan kalau perlu bisa mengisi performance appraisal dari smartphone-nya Anda sudah lakukan itu? Belum Belum, Pak Yodhia Saya tidak sanggup IT saya tidak sanggup Ya sudah Berarti kapabilitas Anda kurang magnus Kreatifitasnya kurang cetam bahan Anda Itu ya tadi untuk performance management ya Untuk career and talent management ini ya Di bahagian berikutnya saya kasih contoh juga Ini nanti filenya bisa Anda download ya Contoh-contoh ini ya Jadi misalnya ini ya Inisiatifnya menyusun kamus kompetensi dan kebutuhan kompetensi jabatan Kebutuhan kompetensi jabatan itu persyaratan kompetensi untuk setiap jabatan Ya kamus kompetensinya untuk semua job family telah disusun Baik untuk soft maupun hard KKC itu kebutuhan kompetensi jabatan mas ya Tadi persyaratan kompetensi minimal untuk semua posisi sudah disusun Kamus kompetensi dan KKC dipublikasikan dalam bentuk buku Again ini bukunya mungkin tidak perlu cekak Pake kartas ya bukunya pake digital ya Pake e-book, electronic book gitu ya Bahkan kalau perlu dalam bentuk buku yang menarik ya Ada gambarnya visualisasinya Again ini kalau lebih heroik adalah Anda bisa menyusun ini Dan kemudian memasang di aplikasi Android Anda Sehingga karyawan Anda ketika mau buka kamus kompetensi Tidak mencari bukunya dulu ya di perpustakaan Mungkin bukunya kesimpannya dirak, hilang Hari gini ya masih pake buku kertas gitu Kenapa Anda nggak berpikir kreatif Bagaimana menyusun kamus kompetensinya itu secara digital Sehingga ketika orang mau ngetik kompetensi marketing misalnya Tinggal ngetik marketing muncul Search-nya, search query-nya seperti Google itu Itu kan indah mas Ya ini perusahaan-perusahaan kelas dunia sudah bikin Seperti GE, IBM ya semua seperti itu mas ya Pakainya smartphone semua Kamus kompetensinya masuk di digital library mereka Semua karyawan bisa mengakses melalui smartphone Jadi smartphone-nya tidak hanya untuk HHH di grup-grup WA Grup-grup BBM gitu ya Tapi untuk hal-hal penting kayak gini nggak ada Nah itu kan ironi Kemudian ini ya Menyusun instrumen untuk uji kompetensi level kompetensi ya Instrumen untuk analisa level kompetensi Expected outcome-nya apa? Instrumen assessment yang kompetensi yang praktikal, easy to use Panduan instrumennya termasuk sosialisasinya kepada line manager Tentang cara aplikasinya Again ini kontennya sudah saya berikan mas ya Di dalam topik pembelajaran yang lain Yang namanya kompetensi base HR management system Anda bisa buka itu modul videonya Di situ saya ngasih contoh mengenai instrumen Untuk menganalisa level kompetensi karyawan anda Ya bisa anda pakai Sama mas ini kalau anda sudah punya kontennya Kalau bisa kontennya itu dimasukkan dalam aplikasi ya Sehingga atasannya ini karyawannya Ketika mau belajar mengenai cara aplikasi Instrumen kompetensi Tidak pakai buku, tidak pakai kertas Tapi hanya dengan smartphone-nya dibuka Dia bisa langsung tahu Itu kan indah Jadi karyawan-karyawan anda mungkin sambil layah-layah Sedang istirahat Atau sedang macet di jalanan Dia langsung bisa akses Mengenai kompetensi karyawan anda Melalui smartphone dia Jadi dia bisa menghabiskan waktu di jalanan Dengan sesuatu yang sangat produktif Kemudian ini ya Penterapan dan uji instrumen asesmen kompetensi ya Asesmennya dilakukan untuk semua pegawai Hasilnya diberikan kepada pegawai Asesmen kompetensinya telah dilakukan Untuk pegawai level manager Ke bawah gitu ya Atau mungkin manager Hasil feedbacknya juga Jadi ini untuk level manager Ke atas ini manager ke bawah Bertahaplah step by step gitu ya Jangan anda punya profil kompetensi Sudah punya kebutuhan kompetensi jabatan Atau persyaratannya Kemudian setelah itu berhenti Nggak pernah diuji Itu sama juga bohong ya Useless Setelah punya kompetensi Ya anda harus uji Dengan uji instrumen ini Dan kemudian hasilnya dikasihkan ke pegawai Dikasih feedback Termasuk pengembangannya Itu namanya kelas dunia mas Kompetensi yang cetar membahangnya Dibangun dengan cara seperti ini Kemudian yang berikutnya Talent management system ini Guideline tentang system management Sudah terpetakan ya Mendiskripsikan kebijakan Serta proses identifikasi top talent Dan rute pengembangannya Tools untuk mengidentifikasi top talent Tersusun template dan supporting tools Untuk pengembangan talent telah siap Ini expected outcome ya mas Sanggup nggak anda menyusun itu Bisa nggak anda menyusun kebijakan Mengenai bagaimana mengidentifikasi top talent Dan rute pengembangannya Apa tools-toolsnya Ya mungkin dari hasil PA-nya Mungkin dari assessment atasannya Mungkin dari assessment center Again itu semua sudah saya berikan mas ya Dalam video-video lainnya ya Assessment center anda bisa belajar Kemudian bagaimana atasannya Uji tadi Instrumen kompetensinya Sudah saya berikan contoh Di modul kompetensi Base HR system Ya kemudian anda susun lah ini Termasuk nanti di career planning ya Saya sudah belajar Bicara mengenai career planning Panduanya Nanti dalam modul lainnya Tentang talent management Saya juga akan cerita lebih detail Mengenai bagaimana Mengidentifikasi talent management ya Anda susun ini mas Ya mbak-mbak ya Ini inisiatif Kemudian identifikasi top talent Dan program pengembangannya ya Dengan menggunakan tools yang telah disiapkan Termasuk assessment kompetensi Maka teridentifikasi top talent Di seluruh core position Jadi anda harus wajib Sudah bisa mengidentifikasi top talent Di perusahaan anda Di berbagai posisi kunci Bagaimana cara mengidentifikasinya Itu nanti saya jelaskan dalam video Mengenai talent management ya Kemudian setelah itu Anda juga sudah tahu Skema program pengembangan Untuk setiap top talent Telah disusun dan dikomunikasikan Kepada yang bersangkutan dan atasannya Ini yang melelahkan ya Anda sudah mengidentifikasi top talent Mungkin ada sepuluh orang ya Untuk posisi kunci Nah sepuluh orangnya itu Disusun program pengembangannya lah mas Kemudian dikomunikasikan Kepada yang bersangkutan dan atasannya Supaya dalam satu tahun ke depan Atau bahkan dua tahun ke depan Program-program pengembangan itu Tereksekusi dengan sempurna Sehingga Dua tahun dari sekarang Top talent itu sudah siap Untuk dipromosikan menjadi GM misalnya Menjadi VP Vice President Atau menjadi Manager Senior Atau bahkan menjadi Manager Itu mah prosesnya seperti itu ya Tidak mudah Memang menjadi Manager SDM yang handal Ya tidak mudah Berdarah-darah bahkan ya Tapi hanya dengan seperti ini Anda akan bisa mendapatkan skor 5 tadi Maturity level Anda menjadi 5 Menjadi Excel Oke Nanti dalam video berikutnya Nanti kita akan lanjutkan mas ya Mengenai inisiatif untuk Career and Talent Management ini ya Sementara di Career and Talent Management Seperti itu dulu Sampai jumpa dalam video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Kami Jangan menis scalar Jangan menis Jangan menis Jangan menis Jangan menis